Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 13 Saya Firman Andriyansa dan rekan saya Mahtamet Wirabancijaya Ijin menyampaikan presentasi terkait dengan tugas review paper Untuk judul Establishing Science and Technology Park Reference Guidebook for Policymakers in Asia and the Pacific Terkait dengan Executive Summary Science and Technology Park di Asia telah mengalami perkembangan pesat Tujuannya adalah meningkatkan produksi Mendorong kolaborasi dalam penelitian dan inovasi Dan meningkatkan rantai nilai global Rekomendasi umum dalam buku Maduan ini adalah Menjadi 5C yaitu kapasitas, kolaborasi, konten, model, dan komunikasi Kapasitas menekatkan keterampilan digital dan bisnis Semua orang pemangku kepentingan di STP Seperti pembuatan kebijakan, tim manajemen STP, dan penyewa Kolaborasi meningkatkan pembahasan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi Yang dapat dimanfaatkan untuk promosi yang lebih mendalam Kolaborasi di dalam dan di luar STP Konten menekankan pada ceruk pasar lokal di tempat STP harus fokus Model mengacu pada model ventura yang harus digunakan oleh perusahaan rintisan dalam STP Yang akhirnya komunikasi menekankan bahwa STP harus berkomunikasi secara efektif dengan publik Tentang hal tersebut kontribusi terhadap perekonomian Baik lokal dan nasional Next Yang pertama introduction Dari sukses Silicon Valley telah menginspirasi pengembangan STP di seluruh dunia Awalnya dikenal sebagai Sanford University City Science Park Silicon Valley dibangun pada tahun 1950-an Kemudian diikuti Sophia Antipolis di Perancis pada tahun 1960-an Dan kota sains Stukuba di Jepang di Asia pada awal 1970-an Trio ini mewakili Science Park yang tertua di seluruh dunia Kemudian yang pertama tantangan bagi Science and Technology Park Sulitnya mendapatkan pemahaman penuh tentang peran apa yang harus dimainkan pemerintah Dalam memberikan arahan dan kebijakan mendukung pengembangan STP Yang kedua tim manajemen harus memiliki keahlian Tidak hanya dalam bidang penelitian dan pengembangan Tetapi juga keahlian dalam penelitian dan pengembangan terampilan bisnis Pemasaran, negosiasi, dan komunikasi Yang ketiga keberlesen kolaborasi antar pemain di STP tidak boleh dianggap remeh Tujuan dan garis besar adalah memberikan informasi tentang praktik terbaik Dan panduan pengambilan kebijakan dalam pengembangan STP di wilayah Asia Pasifik Pengguna sesarutama adalah para pengambil kebijakan Bertanggung jawab atas perencanaan STP nasional dan bukan pengelola STP Next Chapter kedua terkait dengan Natur and Karastritic of Science Ectonology Park Science Park adalah sebuah organisasi yang dikelola oleh spesialis profesional Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saint-listis terkait dengan lembaga berbasis pengetahuan Bank dunia untuk menempatkan STP di bawah payung istilah zona ekonomi khusus atau KEK Definisi sebagai wilayah geografis yang aturan bisnisnya berbeda-beda Dan terdapat beragam insentif yang digunakan untuk menarik investor Dan dunia usaha berbagai industri manufaktur, teknologi, dan jasa Next Kemudian pembentukan berbagai jenis KEK seringkali ditentukan oleh pengembangan ekonomi negara Dalam perekonomian yang kurang berkembang lebih memungkinkan untuk memulai dengan pendirian kawasan industri Kemudian untuk memanfaatkan sumber keunggulan yang kompetitif Seperti tenaga kerja yang murah, sumber daya alam, atau pendekatan dengan pelabuhan Sesuai dengan gambar 2.1 Seiring dengan kemajuan perekonomian Mendirikan STP menjadi relatif lebih mudah Karena landasan dasar yang tersedia Termasuk kapasitas penelitian, sumber daya manusia, dan lingkungan wirausah yang aktif Next Berikut adalah teori terkait dengan asumsi dan bukti tentang STP Yang pertama teori kluster STP dapat ditempatkan dalam konteks kluster yang lebih luas Yang merupakan konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling berhubungan Pemasok khusus, penyedia layanan, dan perusahaan di industri terkait Dan institusi terkait di bidang tertentu Perusahaan individu yang seringkali tidak dapat berinovasi sendiri Dan memerlukan sistem inovasi atau ekosistem Dan jaringan perusahaan yang berfungsi Perekonomian aklomerasi membantu menjelaskan mengapa perusahaan khususnya usaha kecil, menengah, atau UMKM Sering membantu kluster untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dan bertahan Kemudian metode yang berikutnya adalah triple helix Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan universitas dikenal sebagai model triple helix Yang terkadang menjadi dasar struktur banyak STP yang ada pada saat ini Universitas dapat menawarkan pengalaman penelitian dan pengembangan metodologi penelitian Akses terhadap peralatan pengujian dan penelitian yang mahal Perusahaan swasta dan pengusaha menawarkan pengalaman bisnis, pengetahuan regional Tentang kesenjangan pasar dan peluang untuk mengkomersialkan penelitian yang dikembangkan oleh universitas Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memberikan insentif terhadap penelitian dan pengembangan Serta lingkungan yang padat pengetahuan dengan menyalurkan strategi inovasi dalam negeri yang spesifik di dalam STP mereka Next Berikutnya adalah teori growth pool theory Yaitu teori kutub pertumbuhan STP Seringkali dirasionalisikan sebagai lingkungan fisik yang seperti meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan masyarakat di setempat Dan menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi perkotaan dan regional Perspektif ini menjadi pengkaji peran konstribusi science park dalam konteks pembangunan daerah Kemudian yang terakhir pragmatisme Argumen bahwa praktekisme menjadi mendasari pengembangan STP juga dikembangkan dalam survei Yang dikembangkan oleh International Association of Science Park and Area of Innovation tahun 2012 Yang menemukan bahwa banyak perusahaan mengambat citra dan prestis suatu taman nasional Sebagai alasan utama untuk berlokasi di wilayah tersebut Next Praktikisme dapat menjelaskan alasan penting untuk mendirikan STP Misalkan STP dapat menyediakan rumah bagi lembaga penelitian dan beberapa universitas Atau peralatan penelitian yang mahal yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan yang berlokasi di dalam STP Meskipun berkolaborasi antar perusahaan mungkin tidak terjadi Tidak ada alasannya jika menempatkan perusahaan-perusahaan terikut dalam jarak yang relatif dekat Next Serta mengidentifikasikan fokus reformasi pemerintah Studi kasus di Tiongkok sebagai bagian dari transisi ekonomi Tiongkok tahun 1990-an Pemerintah menerakan program OBER yang merupakan rencana untuk mengembangkan industri pengetahuan di Tiongkok yang lebih tinggi Melalui serangkaian rencana pembangunan 5 tahun Tiongkok menggunakan kawasan industri dan STP untuk membantu transisi ekonomi negara tersebut Pada tahun 1990 Tiongkok melakukan investasi besar-besaran tingkat nasional dan perencanaan pengawasan pendanaan STP nasional Tujuan dari STP nasional antara lain berperan sebagai Polish Science Box Mengembangan industri pengetahuan dan teknologi menciptakan kluster inovasi yang menghasilkan UKM berbasis teknologi Pada bulan Maret 2013 MOS mengeluarkan rencana implementasi meningkatkan strategi basis inovasi di kawasan pengembangan industri teknologi tinggi nasional Yang menunjukkan bahwa STP memperhatikan pembentukan lingkungan yang inovatif Dan mulai transformasi menjadi pengembangan menyeluruh dari ekologi, ekonomi, inovasi Kemudian di Jepang Pengembangan STP di Jepang mulai dari 1660 Awalnya STP hanya sekedar pusat transfer teknologi dari perusahaan asing Namun setelah krisis minyak tahun 1970-an Pemerintah menciptakan rencana baru untuk teknologi Menggabungkan praktik-praktik dari Silicon Valley Dan metode desentralisasi kota-kota kecil di Inggris Rencana STP nasional yang baru merupakan bagian dari program penelitian pengembangan Dimana otoritas lokal dan regional akan bertanggung jawab atas pengembangan regional Pada tahun 1986, pemerintah pusat telah membangun sekitar 55 teknopol Saat ini terdapat 111 STP di Jepang Yang namanya meliputi Taman Teknologi, Kota Sains, Teknopol, dan Taman Sains Ada tiga sistem pengelolaan STP Jepang Yaitu pemerintah, swasta, dan sektor ketiga Kemudian dari kes berikutnya adalah Republik Korea STP banyak berperan dalam strategi pembangunan Republik Korea Pada tahun 1960-an Korea bahkan menerapkan perjalanan industri nasional dengan cepat Mengubah negara tersebut menjadi perekonomian pertanian Menjadi perekonomian industri Kebijakan-kebijakan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Menciptakan dan memelihara industri berat Seperti produksi pupuk dan semen Dan pengembangan industri nasional Seperti pembangunan jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan pelayanan Kemudian kawasan industri tersebut adalah alat utama Yang digunakan untuk mencapai tujuan ini Kemudian di Singapur Singapur Science Park adalah kegiatan khusus untuk Yang diperakasai oleh negara untuk membawa penelitian dan pengembangan ke Singapura Singapura telah berinvestasi secara signifikan Dalam penelitian dan pengembangan setelah tahun 1980-an Pengeluaran nasional untuk penelitian dan pengembangan terus meningkat Dari 0,54 EDP pada tahun 1984 menjadi 1,47% di tahun 1997 Dan 1,89% di tahun 2000 Filosofi negara Singapura adalah menyiapkan lingkungan penelitian dan pengembangan yang kondusif Yang dapat membantu mempertahankan lingkungan kompetitif di bidang penelitian dan pengembangan Mengingat meningkatnya persaingan dalam perekonomian global Yang berikutnya adalah di negara Thailand Rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional ke-6 Yang diriliskan pada tahun 1989 Mencakup pengembangan taman ilmu, pengetahuan, dan teknologi Yang didirikan oleh pemerintahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan energi Kementerian Universitas dan Kementerian Pendidikan Rencana Pendidikan Thailand Science Park Telah disetujui oleh pemerintah Dan dilaksanakan pada pengembangan Science and Technology Nasional Tahap pertama yang didirikan tahun 2002 Next Implementasi dari Science and Technology Park Penentuan waktu pendirian Science and Technology Park Disesuaikan dengan pengembangan industri IMS Nasional Serta tahap pembangunan ekonomi Kemudian proses bertahap dalam pembentukan STP Dan terakhir dukungan finansial dari sektor publik Terhadap STP sangatlah penting Berikut akan dilanjutkan oleh Saudara Fira Baik, terima kasih Selanjutnya kami akan jelaskan Case Study of Science and Technology Park Atau STP Yaitu struktur tata kelola pengaturan pembiayaan Isentif yang ditawarkan Serta penyewa dan industri Yang menjadi target semuanya Akan memiliki dampak yang signifikan Terhadap keberhasilan STP Selanjutnya adalah contoh-contoh STP di kawasan Asia Pasifik Disini ada Tanagawa Science Park di Jepang Tanagawa Science Park adalah sebuah tempat Bagi perusahaan-perusahaan Untuk memulai melakukan riset Dan pengembangan Serta diharapkan pula Tempat ini menjadi sesuatu tempat Untuk berkumpul dan saling berinteraksi Antara perusahaan-perusahaan KSP merupakan salah satu taman Sains terbesar di Jepang Dilengkapi dengan laboratorium penelitian Yang sangat canggih Untuk kegiatan riset dan pengembangan Terdapat fasilitas komunikasi Ruang pertemuan Ruang acara serbaguna Fasilitas seperti hotel, restoran Dan ruang terbuka hijau Selanjutnya contoh yang lain ada di Danok Inopolis Republic of Korea Danok Inopolis merupakan distrik riset Dan pengembangan bisnis Di daerah Yosongju Distrik di Daejeon, Korea Selatan Daejeon, Inopolis mempunyai 32 distrik area Dan juga kota metropolitan Dengan luas 70,4 km Di daerah ini terdapat 17 pusat Inkubasi bisnis Yang terdapat pada lembaga Litbang dan juga perguruan tinggi Selain itu, disini pula terjadi Transfer ilmu pengetahuan Yang sebagai wadah interaksi Antara perguruan tinggi Industri dan lembaga Litbang pemerintah Dalam mengkomersialisasikan Hasil penelitian Yang sudah dilakukan Oleh perguruan tinggi Dan perusahaan Perusahaan pemula Selanjutnya Contoh yang lain ada di Puspitek Indonesia Pada tahun 2014 Puspitek ditingkatkan Satusnya menjadi Taman Sains Teknologi Nasional Memperluas perannya Sebagai pusat penelitian Pengembangan Dan inovasi teknologi Yang berkualitas Puspitek didanai oleh Pemerintah pusat Dan dikelola oleh Kemerintian Ristek teknologi Dan pendidikan tinggi Puspitek berfungsi Sebagai hubungan Pusat inovasi Nasional dan regional Menghubungkan pemerintah Perguruan tinggi Penelitian dan pengembangan Pusat industri teknologi Tinggi dan Dunia usaha Atau wirusaha Di wilayah tersebut Selanjutnya Adalah Di Skolkovo Innovation Center Di Rusia Federation Didirikan pada tahun 2010 Berdasarkan undang-undang federal Taman ini dibuat Di sekitar Skolkovo Tekno Park Yang baru dibangun Dan Universitas Riset Baru Yaitu Institut Sain dan Teknologi Skolkovo Dibangun dengan tujuan Untuk mengubah teknologi Yang diciptakan di Skolkovo Dan oleh Penduduk Skolkovo Menjadi produk Untuk pasar Misi Skolko Tek Adalah menciptakan Dan mengkomersialkan teknologi Dengan menciptakan startup Dan meningkatkan penelitian Bersama dengan industri Dan ada juga STP di Thailand Science Park Yaitu di Thailand TSP dimulai pada tahun 1993 Dan diluncurkan pada tahun 2002 Misinya untuk Untuk mempromosikan inovasi Dan kegiatan penelitian Dan pengembangan Di sektor swasta Dan untuk Mengembangkan Keterampilan Banyak faktor Yang berkontribusi Terhadap kebersihan Thailand Science Park Antara lain Status khusus TSP sebagai kantor TSP sebagai kantor Pusat Berdasarkan keberhasilan Keberhasilan Internasional Kapasiti 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 adalah kapasitas Pembuatan kebijakan Yang bertanggung jawab Atas perencanaan Dan pengembangan STP Selanjutnya Yang kedua Ada Kolaborasi Yaitu Untuk memperdalam Kumpulasi Para ahli Atau pengelola Dari negara lain Dapat Diundang Untuk bergabung Dalam Dewan Atau Tim Manajemen Taman Science Yang ketiga Ada Konten Meskipun STP berada Dalam konten Lokal STP harus Memiliki Cara Global Teknologi Digital Dan Internet Memberikan Banyak Peluang Bagi perusahaan Lokal Mencari Bidang Atau Solusi Inovatif Global Dan Kempat Ada Kapital Yaitu Beberapa STP dapat Memberikan Program Modal Ventura Mereka Sendiri Meskipun Demikian Akan Bermanfaat Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Tergabung Dalam STP Untuk Melihat Peluang Berkolaborasi Dengan Modal Ventura External Atau Di Luar Negeri Dan Yang terakhir Communication Ketika STP Didani Oleh Pemerintah Baik Nasional Mampu Lokal Penting Untuk Berkomunikasi Dengan Negara Atau Wilayah Terkait Mengenai Kontribusi STP Terhadap Perekomenian Lokal Atau Nasional Dan Kaptenal Yaitu Conclusion Di Sini Checklist Untuk Establishing STP Yang Pertama Ada Perencanaan Strategi Terus Ada Legalitas Dan Regulasi Lokasi Dan Infrastruktur Terus Ada Pendanaan Dan Keuangan Kemitraan Dan Kolaborasi Fasilitas Dan Layanan Pemasaran Dan Promosi Pengukuran Kinerja Manajemen Operasi Terus Ada Komunikasi Dan Inovasi Dan Keberlanjutan Dan Terakhir Adalah Evaluasi Dan Adaptasi Baik Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima